Menyembarakan momen mudik lebaran tahun ini, ratusan karyawan warteg di Jakarta menyelenggarakan mudik gratis. Sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, ratusan mahasiswa menggelar mudik bareng dengan menggunakan 8 unit bus. Pada pemudik ini diperiksa kesehatannya oleh tim medis yang telah disiapkan oleh relawan kowarteg. 8 bus dikerahkan untuk mengangkut 450 pemudik yang mayoritas merupakan karyawan warteg. Lepasan bus dilakukan di Jalan Angkasa Gunung Sahari Selatan ke Mayoran Jakarta. Sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, ratusan mahasiswa Jabodetabek antusias mengikuti program mudik gratis yang dilakukan pemuda mahasiswa Nusantara. Sekitar 400 mahasiswa diberangkatkan dari Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. 8 unit bus dikerahkan untuk mengantar mahasiswa ke kampung halamannya di sejumlah kota di Jawa Barat, Lampung hingga Palembang. 500 pengumudi ojek online sejabodetabek juga mengikuti mudik gratis yang diselenggarakan komunitas ojek online Indonesia. Para pengumudi ojek online ini menuju kampung halamannya di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta melalui terminal Jati Jajar Depok. Mudik gratis ini diharapkan dapat membantu warga yang terkendala biaya untuk pulang kampung.